Asian Paragames 2022, event olahraga di Fable terbesar se-Asia Tenggara. Asian Paragames 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Pemirsa, minat kopi bukan hanya saat diseruput saja, namun proses dibalik itu pun sangat marik. Berikut liputannya untuk Anda. Penyajian kopi yang nikmat tidak hanya dipengaruhi oleh biji kopi yang berkualitas saja, namun proses pembuatannya juga harus diperhatikan. Oleh karena itu, peran seorang barista di setiap kedai kopi maupun kafe sangat vital dan butuh keahlian tersendiri. Nah, di sini saya dan beberapa teman mengikuti pelatihan pena ilmu barista di sebuah kedai kopi di Cakung, Jakarta Timur. Acara yang diadakan gratis alias tidak dipungut biaya ini menghadirkan pemiliknya sebagai pelati. Berawal sebagai penikmat kopi pada umumnya, para peserta pelatihan barista tertarik untuk mempelajari kopi lebih dalam hingga cara membuatnya. Biar nambah wawasan saja, terus juga ngisi waktu kosong, terus juga baru tahu kan biasanya jadi penikmat kopi saja, tapi ternyata oh cara pembuatannya seperti ini. Para peserta pertama kali belajar ekspreso, ekstra kopi yang berisikan 30 ml dengan proses pengolahan 25 hingga 30 detik. Jika melalui waktu tersebut, rasa kopi akan tidak ideal, lebih asam atau bahkan lebih pahit. Tidak cukup sampai proses pembuatan kopi saja loh, namun di pelatihan kali ini juga belajar teknik latte art atau seni menghias kopi dengan bahan dasar susu agar tampilan sangat disuguhkan semakin mempesona. Menciptakan kopi yang nikmat tidaklah mudah, harus terus belajar, mencoba, dan berinovasi. Dari Canggung, Jawa Timur, Aandu Kuwantoro melaporkan.